Intro Rencana kenaikan gaji honorer di lingkup pemerintah kota Bontang nampaknya akan segera terrealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya pemerintah kota Bontang telah menargetkan kenaikan gaji para pegawai honorer ini dapat dilakukan pada Oktober mendatang. Sehingga 3 bulan terakhir di tahun 2017 ini kenaikan gaji tersebut sudah dapat dirasakan oleh pegawai honorer. Kenaikan gaji para pegawai honorer ini pun diperkirakan antara 300 hingga 500 ribu rupiah per bulannya tergantung dengan jenjang pendidikan masing-masing pegawai. Adapun saat ini pemerintah kota Bontang sedang melakukan kajian terkait kenaikan gaji honorer tersebut untuk kemudian dibahas di APBD Perubahan bersama dengan DPRD Bontang. Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Bontang Agus Haris menyambut baik rencana kenaikan gaji honorer di lingkup pemerintah kota Bontang ini. Bahkan dikatakan Agus Haris, kenaikan gaji ini sudah seharusnya dilakukan pemerintah jika anggaran pendapatan mengalami kenaikan. Selain itu disampaikan Agus nantinya jika PPD Bontang kembali membaik, maka diharapkan gaji tenaga honorer pun dapat kembali normal seperti sedia kalah. Ataupun gaji honorer, karena kita belum membahas anggaran perubahan, saya tanya kawan-kawan di badan anggaran, belum ada pembahasan itu, sehingga saya belum tahu sejauh mana anggaran itu, apakah ada kenaikan atau tidak ada, atau tetap sama tahun murni ini, anggaran murni ini. Ya, kami tentu komisi satu mendorong itu, apabila anggaran itu sudah kembali stabil dan normal, ya kami minta penyesuaian, kami minta penyesuaian. Supaya tenaga honorer ini kembali sedia kalah lah semangatnya juga. Pasti karena sesuai dengan antara hak dan kewajiban itu kan, kewajibannya sudah dilaksanakan sesuai dengan beban tugas yang mereka laksanakan di masing-masing PPD. Tapi karena anggaran kita kurang, ya akhirnya pendapatan juga mereka kurang, ya tentu ini sangat semuanya saling mempengaruhi, ya saya kira itu. Mudah-mudahan aja anggaran ini agak nambah, ya saya yakin pemerintah akan menyesuaikan itu. Sebelumnya wali kota Bontang, Neni Murneni berjanji akan menaikan gaji tenaga honorer Bontang pada tahun ini. Kenaikan gaji tersebut menyusul dengan adanya penambahan pendapatan pemerintah kota Bontang di APBD perubahan tahun 2017. Tak tanggung-tanggung, penambahan pendapatan tersebut bahkan mencapai 100 miliar rupiah lebih. Adapun pendapatan tersebut berasal dari pajak perusahaan PT. Badak NGL yang menunggak sejak beberapa tahun yang lalu. Sari Aris Muartake